Bagaimana cara pasang atau menggunakan indikator stakastik saat trading saham dan sekaligus cara settingnya? Oke. Bagi Anda yang belum tahu apa itu indikator stakastik, cara kerja, dan apa fungsinya untuk trading saham, silakan mampir dulu ke sini. Oke. Perlu diingat, pada setiap aplikasi trading saham atau MetaTrader sekuritas yang Anda gunakan, biasanya sudah tersedia plugin indikator ini, walaupun letak menunya tidak sama pada masing-masing aplikasi. Pada contoh ini, saya menggunakan aplikasi trading saham BCA Sekuritas. Cara menampilkannya, lihat pada sidebar menu indikator seperti ini. Klik pada submenu Momentum, lalu klik dua kali pada stakastik. Nah, ini dia indikator stakastiknya langsung muncul. Jika ingin setting tampilannya, klik dua kali tepat pada garis stakastik ini. Nah, disinilah tempat Anda mengatur tampilannya. Ketiga angka ini adalah jumlah bar dari masing-masing garis stakastiknya. Ini jumlah bar untuk garis persen K, dan ini untuk garis persen D. Dan Anda bisa ganti jumlah bar ini sesuai keinginan Anda. Setiap Anda kontak ganti pengaturan di sini, preview-nya akan langsung terlihat di sini. Selanjutnya, ini adalah pengaturan warna untuk garis limit zona overbought, dan ini untuk garis limit zona oversold. Kemudian, ini untuk pengaturan garis persen K dan persen D-nya. Mulai dari jenis garis, ketebalan garis, sampai dengan warna garisnya. Jika sudah, jangan lupa klik OK. Jika ingin menghapusnya, Anda tinggal klik kanan salah satu garis stakastik ini. Lalu pilih Delete as Selected Grade. Oke.